Terima kasih. Nama ibumu sama? Ponia Cuka. Kok sama ya? Taman dong. Sebentar lahir tanggal? Lahir tanggal 20 April 1997. 20 April? 20 April beda 2 menit. Hah? Kok sama Cuka ya? Ya iyalah. Berarti kakaknya mana kakak? Kakak yang Mas Oman. Adiknya Mas Oman. Ini Rohman Rohim, Oman Oim. Ya iya 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 iya. Manjak banget Oman Oim. Dari Lampung. Lampungnya Lampung mana? Kita Lampung Kabupaten Wekanan. Selamat malam. Dari Bandar Lampung? Berapa jam? Kita dari Wekanan kan kita di pedalamannya. Di Kampung Airingkih namanya. Kita dari Kampung ke Bandar Lampung itu kurang lebih 6 jam. 6 jam? Iya. Ke Bandar Lampung itu 6 jam. 6 jam. Waduh. Itu pakai motor, mobil atau lari atau jalan? Kalau dari rumah kita kan harus keluar dulu nih kak. Harus keluar. Karena kan emang jalannya susah banget gitu kan. Kita keluar dulu kemaren ngojek sama kakak lah. Ngojek sama kakak minta hanterin ke Gincing gitu kan. Gincing itu sama kecamatan juga. Iya kecamatan. Kecamatan yang ada di Wekanan gitu. Dari situ kita minta hanter, minta hanter sama temen juga. Sama temen untuk hanter ke Bandara. Oke kan kita gak nanya gimana perjalanannya ya. Cuma nanya kalau kita mau kesana gimana ya. Tapi terlihat rumit perjuangannya. Jangan kak nanti kapok. Kalau mau ke kampung kita nanti kapok gak kesana lagi. Nanti aja kak kalau misalnya aksesnya udah enak nanti pokoknya harus kesana. Oh iya. Tinggal disana masih sama orang tua? Orang tua kak. Wah. Berapa bersaudara kalian? Ada lima. Tiga Ayu. Terakhir kita. Oh nomor empat dan nomor lima. Iya. Jadi kesayangan gak kalian? Alhamdulillah ya iya. Karena dulu itu kata bapak kalau lagi kumpul-kumpul keluarga gitu. Diceritain masa kecil dulu iya. Dulu itu bapak sama ibu pengen anak laki-laki gitu. Tapi gak kesampean yang lahir cewek terus sampe tiga. Sekali lahir langsung dua laki-laki gitu. Alhamdulillah ya. Berarti ditunggu-tunggu. Sayang atau enggak tapi ungkapan sayang dari orang tersayang bisa kita lihat nih. Dari keluarganya Oma dan juga Oim. Kita lihat nih video berikut nih. Wah anak. Lek. 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 Mamak di rumah ya bangga. Awakmu nih kono ya. Audisinya ya. Pokoknya ya. Awakmu ya juga. Cewang. Lek. Mamak di rumah ya bangga. Awakmu nih kono ya. Awakmu. Belajar terus. Belajar yang fokus. Awakmu nih kono. Amak-amak nih rumah ya berdoa terus. Pokoknya juga patah semangat awakmu ya. Wah itu di rumah kalian. Iya itu rumah kita Kak Irma. Itu katanya sambil kamera ini juga hape pinjem. Itu hape ponakan gitu kan. Kalau di rumah kan gak ada hape. Bapak ibu juga gak bisa juga main hape. Jadi minta tolong sama ponakan. Seluruh ini. Gak tau tadi itu tuh kayaknya ponakan yang ngirimin Kak. Soalnya gak ada hape. Iya. Oim. Kenapa? Kenapa kaknya kalau Oim tuh gak tau kalau ngomongin tentang keluarga. Sensitif banget kayaknya. Kenapa kamu melihat betapa kerasnya mereka berjuang untuk menghidupi anak-anak. Iya. Dan kalau kembar berarti suka saling nguatin ya kalian berdua. Iya Kak. Biasanya kalau misalnya si Oim tuh lagi kayak keinget gitu. Perjuangan terus dia tanya ngapa. Ya kayaknya kita tuh kok kayak gini bener. Ya udah pokoknya semangat aja tunjukin buktiin ke bapak ibu. Mudah-mudahan kita bisa ngangkat derajat keluarga. Mereka harus bersyukur ya. Ada soulmate kalian yang bersama sejak dalam kandungan. Ketika salah satu lemah ada yang menguatkan. Kalian harus merasa lebih diantara yang lain. Justru ini jangan sampai justru berdua berantemnya lebih banyak daripada akurnya. Karena biasanya kok kembar ada aja masalahnya. Betul ya. Betul. Hal kecil aja kadang bisa berantem tapi berantemnya kayak gimana ya. Ya udah cuma kadang beda pendapat aja kadang sama terus. Diam-diaman. Diam-diaman. Siapa yang paling manja Mama? Kalau Oim sih sebenarnya orangnya gimana ya. Dia ini kalau misalnya punya pendapat. Ataupun ngasih tau itu nadanya kadang keras. Jadi kadang Oim. Ya kadang Oman ini agak kesinggung gitu kan. Terus dibilang udah santai slow gitu kan. Oh. Kalau kata anak sekarang chill. Iya. Ini kakak itu adik. Beda dua menit saja. Dua menit. Tapi tadi tampil hanya berapa menit tapi bisa merubah nasib kalian. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Dewan Juri. Bagaimana penampilan si kembar kita dari Lampung. Via Valen silahkan. Oke. Halo Oman Oim. Halo Kak Via. Halo Kak Via. Masya Allah ini. Pertama kali Oim juga kak ketemu Mbak Via. Oh. Gak bisa. Saya dulu pernah ke Waikanan loh. Waktu kampanye Pak Gubernur Arinel. Oh iya iya. Saya pernah kesana. Gak, gak tau ya. Kita cuma denger kabar aja sih waktu itu. Oh denger kabar. Iya karena waktu itu hujan. Iya. Oke. Ngedenger cerita kalian. Agak ini sih. Agak gimana ya. Agak tersentuh juga hati saya gitu. Saya mau tanya. Ibu di rumah tinggal sendiri atau sama yang lain? Ibu masih Alhamdulillah sama Bapak. Oh Alhamdulillah. Sama Bapak juga. Jadi ada saudara-saudara yang lain juga ya. Iya. Tapi udah misah. Udah keluarga semua. Oke. Kamu bilang ibu kan gak ada. Kalau komunikasi kamu lewat keponakan ya. Iya. Insya Allah kalau misalnya kamu lolos kan pasti kamu bakalan disini ya. Di karantina disini ya kalau lanjut. Iya kak. Iya untuk grand final nantinya. Iya. Jadi kalau kamu nantinya lanjut insya Allah nanti saya beliin HP buat kalian. Buat komunikasi sama kamu. Jadi kalau lanjut ya. Kalau lanjut ya. Kalau lanjut. Supaya komunikasi lebih lancar. Supaya komunikasi lebih lancar. Karena mereka harus di karantina disini kan A. Oke. Biar gak PHP nih. Ini kan kalau lanjut. Tapi penampilannya tadi gimana nih. Penampilan. Supaya dia tau nih peluang untuk. Lanjut atau enggak ya. Lanjut atau enggak ya. Besar apa enggak nih dari komentar juri. Iya. Kalau untuk penampilan. Aku suka penampilannya. Cara nyanyinya. Makasih. Goyangnya. Cuman ada satu yang. Aku ngerasa ganjel itu. Kalian nyanyinya itu gak ada feelnya. Mudah-mudahan juri yang lain gak sependapat sama aku ya. Pendapatnya beda ya. Jadi. Kamu bisa berpeluang lanjut di babak selanjutnya. Oke. Suara bagus tapi feelnya kurang. Juri yang lain setuju. Aku gak bisa dapet feelnya sih. Kalau feel enggak sih. Cuma pembagian suaranya tadi kurang. Oh secara teknik pun ternyata. Iya. Soalnya tampil udah berdua harusnya lebih variasi gitu. Iya. Tadi kan yang terakhir nada yang rev terakhir. Itu kan suara satu semua. Itu andaikan di pecah lagi suara dua. Atau mungkin gantian itu lebih bagus. Karena kalau kalian suara satu semua gak kawin. Tapi kalau satu dua kelihatan lebih kawin. Cak Nan maaf ya. Setau aku tadi mereka udah pecah suara loh. Iya. Pecah di depan. Di depan pecah. Enggak. Di belakang tadi udah pecah kan. Yang di ending. Jadi tadi itu mereka memang tidak pecah. Karena yang satunya ngambil pet original songnya. Yang satunya ad lips. Itu keren banget yang pas itu aku suka. Saya aja masih hafal loh. Eh yang pake itu kan yang pake kemeja coklat tuh. Yang tadi ngambil ad lips. Hohoho siapa? Ya yang pake kemeja coklat. Nah tadi Oman mengisi voice chopnya. Voice potong-potongnya dipotong-potong. Hohoho. Gitu. Nah dan yang isi pattern original songnya adalah Oim. Oim. Tapi ketika bernyanyi bersama. Apakah ada sesuatu kedua? Memang dalam sebuah lagu itu gini. Kalau semuanya di pecah juga menjadi tidak. Tidak menarik. Karena tetap harus ada mana uni sound. Mana yang suaranya dinyanyikan berdua bersama. Terus mana yang di pecah dengan bentuk yang berbeda tadi. Yang satunya ad lips. Satunya vokal original song. Dan ketika terakhir mereka berdua menggunakan pecah suara. Suara satu dan dua. Mungkin Denny Chanan maunya ada satu part tertentu yang ingin di pecah. Sebelum itu ada satu suara yang nyambung. Jadi itu gak kawin. Setelah itu baru ending tadi di pecah. Oke jadi ada bagian yang. Kalau feelnya saya denger udah dapet banget. Kalau feel sih kalau menurut aku udah oke banget. Aku suka stage act kalian. Menurut aku diantara penyanyi cowok yang sebelum-sebelumnya sama episode yang lalu. Menurut aku diantara penyanyi cowok stage act kalian yang paling oke. Menurut aku. Menurut saya belum. Menurut saya belum Mas Janang. Kalau saya selalu berbeda dengan Mas Danang mungkin. Gak. Gak bisa bilang selalu berbeda dong. Kalau misalkan selalu berbeda berarti kita harus kontra terus. Tidak. Tidak kontra kan tidak kontra. Disini maksudnya kita kan nanti memberi edukasi mengajari mereka. Gak. Maksud saya dibandingkan kontestan cowok yang lain stage act dia paling oke. Karena dia bisa membagi kapan mereka maju. Itu kalau yang lain bedanya nih. Mereka maju ke depan aja mau mundur ke belakang. Mereka jalannya jalan mundur. Itu cowok-cowok yang sebelumnya termasuk Dimas. Tadi. Nah kalau mereka ini udah ready. Mereka menguasai panggung dari kanan ke kiri udah oke. Itu poin plusnya. Si Darang itu ada masalah apa sama Dimas? Ya memang. Enggak misalkan. Ini yang terdekat AA sama yang episode sebelumnya juga sayang. Oke 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 oke. Jadi belum bisa menjadi acuan sih Nang. Kalau cuman masih dua peserta cowok belum jadi acuan. Gak. Kita kan sudah melihat peserta cowok yang semarin juga sudah banyak Mas. hidup Nurbaya. 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 Tegang. Seperti itu. Oke oke. Kalau aku sih ya jujur ya. Pas ada di depan mereka. Aku sangat menikmati mereka. Mereka punya karakter sendiri. Betul. Mereka berdua punya pecah suara yang bagus. Mereka punya kontrol yang bagus. Hampir kalau dari satu sampai seratus mungkin aku menilainya udah sembilan puluh. Wah mudah-mudahan bisa mendapatkan kalian ke bapak berikutnya ya. Terima kasih Dewan Juri. Hal-hal yang baik mudah-mudahan dipegang dan koreksi harus diperbaiki ya. Oke terima kasih si kembar Oman Oim dari Lampung. Terima kasih telah menonton!